selamat menikmati selamat menikmati eyeliner, disu wajah, lip gloss, lipstick, lip balm, dan lain-lain yang sering kita gunakan sehari-hari lanjut nah topik pembahasan dari produk personal care yang akan dibahas pada pertemuan kali ini berasal dari beberapa zat aktif diantaranya yang berasal dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, bahan alam kelautan, mineral, dan juga dari minyak aksirin lanjut nah yang pertama itu personal care dengan tumbuhan sebagai sumber zat aktifnya nah ini diambil dari jurnal formulasi pasta gigi herbal ekstrak daun sukun artokarpus altilis dan uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri treptococcus mutan nah bentuk bahan aktif dan pengusulan bentuk sediaannya itu bentuk bahan aktifnya berupa ekstrak kemudian pengusulan bentuk sediaannya berupa pasta gigi alat dan bahannya terlampir lanjut nah prosedur pembuatan yang pertama itu prosedur ekstraksi dimana yang pertama ditimbang simplicia daun sukun itu sebanyak 500 gram kemudian dimasterasi dengan etanol 70% sebanyak 3.750 mili kemudian ditutup rapat selama 3 hari pada suhu kamar dan terlindung cahaya dalam ini diaduk tiap 3-4 jam sehari kemudian disaring menggunakan kain flanel kemudian masyaraknya ditampung di dalam botol dan dipekatkan dengan rotari evaporator selanjutnya akan diperoleh ekstrak kental daun sukun nah kemudian prosedur pembuatan pasta gigi itu yang pertama NACMC didespersikan dengan air suling kemudian yang kedua mentol dilarutkan dengan metanol yang ketiga NA benzoat dilarutkan dengan air suling kemudian yang keempat ekstrak kental diencerkan dengan etanol nah ekstrak kental yang telah diencerkan dengan etanol tadi ditambahkan dengan sorbitol dan juga larutan mentol kemudian ditambahkan lagi dengan dispersi NACMC kalsium karbonat dan juga larutan natrium benzoat nah setelah itu baru ditambahkan sodium lauryl sulfat SLF dan fakarin kemudian diaduk sampai homogen lanjut nah ini tabel formulasi sediaan pasta gigi bisa teman-teman lihat lanjut nah kemudian pembuatan suspensi bakteri itu yang pertama streptococcus mutan diinopulasi 1 OC pada media yang telah diserilkan kemudian diinkubasi pada suhu 35-37 derajat selama 18-24 jam kemudian dibiarkan dengan 3 mili NACL 0,9% kemudian suspensi dipindahkan ke dalam 250 media di dalam Erlenmeyer dan diinkubasi pada suhu yang sama selama 24 jam kemudian biarkan dalam Erlenmeyer tadi dibilas dengan kurang lebih 50 NACL kemudian biarkan siap digunakan sebagai suspensi induk bakteri kemudian untuk cara kerja pengujian diameter zona hambat pasta gigi herbal ekstrak daun sukun terhadap pertumbuhan bakteri S mutan yang pertama disiapkan media kemudian ditambahkan 1 mili suspensi bakteri dan dicampur media hingga homogen kemudian dipipet sebanyak 20 mili media kemudian dituang ke dalam cawan petri dan dibiarkan memadat kemudian dimasukkan paper disk ke dalam suspensi ekstrak pasta gigi herbal dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20% lalu dimasukkan paper disk pada kontrol positif dan kontrol negatifnya DMSO kemudian setelah itu paper disk dimasukkan dalam cawan petri yang berisi media yang telah memadat kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35-37 dalam inkubator keluarkan dari inkubator dan diamati luas daerah hambatan pertumbuhan bakteri kemudian zona hambatnya diukur dengan alat antibiotik zona reader lanjut nah kemudian dilakukan evaluasi fisik dan uji aktivitas antibakteri pasta gigi yang pertama itu uji organoleptik nah itu didapatkan hasil ketiga formula sediaan homogen dan tetap stabil dari segi konsistensi warna dan bau selama waktu penyimpanan kemudian untuk uji pH ketiga formula itu pH-nya stabil dan sesuai dengan standar pH sediaan pasta gigi yaitu 4,5 sampai 10,5 kemudian untuk uji homogenitas ketiga formula selama penyimpanan tetap homogen kemudian untuk uji fiskositas itu nilai fiskositas ketiga formula berubah-ubah namun masih tetap sesuai standar fiskositas sediaan pasta gigi yaitu 200 sampai 500 dpas kemudian untuk uji cycling test uji stabilitas ini ketiga formula tetap stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari segi apapun kemudian untuk uji aktivitas antibakteri itu diperoleh hasil rata-rata luas daya hambat pada formula 1 itu sebesar 12,44 mm pada formula 2 16,23 mm dan formula 3 sebesar 21,37 mm nah dari hasil itu disimpulkan ketiga formula tersebut memiliki aktivitas antibakteri dimana formula 1 dan 2 itu dikategorikan memiliki daya hambat yang kuat yaitu dengan diameter lebih dari 10 mm dan formula ketiga itu dikategorikan daya hambat bakteri yang sangat kuat dengan diameter lebih dari 20 mm baiklah untuk jika ada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan terima kasih telah menonton izin bertanya kelompok penyaji baik silahkan Rizia 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 Neshi tadi kan digunakan etanol 70% untuk maserasi dan 90% untuk mengejarkan ekstrak yang ingin saya tanyakan kan digunakan satu jenis etanol saja untuk mengejarkan ekstrak dan maserasinya misalnya hanya digunakan etanol 70% kenapa dibedakan terima kasih baik terima kasih kepada saudari Rizia untuk jawabannya akan dijawab di akhir presentasi nah untuk presentasi selanjutnya itu akan disampaikan oleh putri Zahra kepada putri dipersilahkan baiklah selanjutnya yaitu personal club hewan sebagai sumber dan aktif nah ini jurnal yang kami gunakan yaitu formulasi sediaan masker wajah dari madu dengan variasi konsentrasi natrium karboxymethyl cellulosa sebagai pembentuk jenya nah bentuk bahan aktif yang digunakan disini berupa simplicia hewani yaitu berupa madu nah yang mana madu yang digunakan merupakan madu yang dihasilkan oleh lebah artis cerana dengan jenis mixed flower yaitu berasal dari bermacam-macam bunga kemudian ini prosedur pembuatannya yang pertama yaitu penyiapan sampel kemudian yang kedua rancangan formula yang ketiga pembuatan sediaan masker wajah dan yang terakhir evaluasi sediaan nah yang pertama yaitu penyiapan sampel yang pertama sampel yang digunakan ini berupa madu yang dihasilkan oleh lebah artis cerana dengan jenis mixed flower yang berasal dari bermacam-macam bunga yang diambil dari daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara nah kemudian rancangan formula masker wajahnya bahan-bahan yang digunakan yaitu berupa madu, alfatocoferol, profilenglicol, NACMC, minyak mawar, metilparaben, alkohol 70% serta aquades nah disini dibuat dalam 3 formula dengan konsentrasi pembuat gel NACMC yang divariasikan yang mana formula 1 NACMC nya 2%, formula 2 3% dan formula 3-4% nah selanjutnya ini cara kerja pembuatan sediaan masker wajahnya yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan dilakukan penimbangan dan pengukuran semua bahan selanjutnya metilparaben dilarutkan dengan air panas 70 derajat celcius hingga 100 mili kemudian masukkan NACMC aduk hingga terbentuk larutan koloidal kemudian dinginkan selanjutnya tambahkan profilenglicol, alfatopoverol dan alkohol 96% kemudian masukkan madu dan minyak mawar aduk hingga homogen selanjutnya yaitu evaluasi sediaan nah evaluasi disini terdiri dari organoleptis homogenitas pengukuran pH serta piskositas yang pertama yaitu organoleptis yang mana disini yang diamati berupa bentuk warna dan bau dari sediaan masker tersebut kemudian yang kedua homogenitas yang mana sediaan gel tersebut dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain dimana bahan tersebut diambil dari 3 bagian yaitu bagian atas tengah serta bawah kemudian sediaan gel tersebut dikatakan homogen apabila tidak menunjukkan adanya partikel-partikel yang menggumpal atau tidak tercampur selanjutnya yaitu pengukuran pH nah disini menggunakan pH meter yang mana pH-nya harus sesuai dengan pH kulit yaitu 4,2 sampai 6,5 dan yang terakhir yaitu pengukuran fiskositas nah pengukuran fiskositas ini dilakukan terhadap sediaan gel sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat yaitu pada suhu 5 derjat dan 35 derjat sesius secara bergantian yang mana masing-masing satu siklus itu 12 jam sebanyak 10 siklus nah pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan fiscomator group pada putaran 50 RPM dengan spindle nomor 7 nah berikut hasil dari evaluasi sediaan tersebut yang mana yang pertama itu uji organeleptis bisa kita lihat sediaan masker wajah dengan konsentrasi 2, 3, dan 4 persen ini tidak mengalami perubahan warna dan bau sesudah kondisi dipercepat warna tetap kuning kecoklatan dan berbau minyak mawar berarti ini dapat disimpulkan bahwa pembentuk gel NACMC tersebut tidak berinteraksi dengan sedia aktif yaitu madu kemudian yang kedua yaitu evaluasi homogenitas nah yang mana sama pada homogenitas ini masker 1, 2, dan 3 sebelum kondisi dan sesudah kondisi dipercepat itu positif homogenitas yang mana artinya tidak terdapat partikel yang menggumpal atau bercapur kemudian selanjutnya yaitu uji PH nah kemiksaan PH ini menggunakan PH meter dan didapatkan hasil yaitu 6,12 untuk semua konsentrasi setelah dilakukan penyimpanan nah masing-masing PH ini masih berada pada rentang PH kulit normal yaitu 4,2 sampai 6,5 sehingga sediaan tidak menyebabkan iritasi kulit kemudian kemudian yang terakhir yaitu uji fiskositas nah pada uji fiskositas ini sediaan masker gel formula 2 mempunyai perbedaan fiskositas sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat yang paling kecil yaitu sebesar 1,84 nah berarti sediaan masker formula 2 ini lebih relatif stabil hal ini kemungkinan disebabkan karena pembentuk gel dengan konsentrasi 3% dapat membentuk lapisan antarmuka yang baik untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderasi baik terima kasih kepada putri Zahra untuk selanjutnya akan disampaikan oleh sindi patika sari kepada sindi dipersilahkan baik selanjutnya personal care mikroorganisme sebagai sumber zat aktif selanjutnya nah disini jurnal yang kami gunakan yaitu berjudul sabun padat mikrobiologi yang berkarakteristik dan berkualitas minyak serai dengan tambahan lactobacillus brevis selanjutnya nah yang pertama untuk bentuk bahan aktifnya bahan aktif yang digunakan adalah bakteri asam lactat kemudian yang kedua pengusulan bentuk sediaan nah sediaan ini dibuat dalam bentuk sabun padat lalu alat dan bahan yang digunakan terlampir nah untuk tabel formula sediaan sabun padatnya bahan yang digunakan yang pertama ada minyak serai wangi yang berfungsi sebagai zat aktif lalu ada susu sapi sebagai prebiotik NaOH sebagai alkali asam stearat yang berfungsi sebagai pengeras dan bakteri lactobacillus brevis sebagai probiotiknya nah untuk formulanya yang digunakan bakteri lactobacillus brevis untuk formula A nya 0 mili formula B 2 mili formula C nya 4 mili formula D 6 mili dan formula E nya 8 mili lanjutnya nah berikut prosedur pembuatan sabun padat probiotik nah minyak serai dimasukkan ke dalam gelas kimia lalu dipanaskan di atas hot plate pada suhu 40 derja celcius lalu ditimbang NaOH lalu larutkan susu sapi di dalam elemenya lain sambil diaduk dengan magnetik stirrer nah agar tercampur homogen cairkan di atas hot plate pada suhu 60 derja celcius selama 5 menit nah setelah homogen dicampur larutan NaOH dengan susu sambil diaduk lalu pemadukan campuran menggunakan magnetik stirrer selama lebih kurang 1 menit dan didapatkanlah larutan 1 lalu panaskan asam stearat di atas hot plate hingga meleleh campurkan asam stearat cair dengan larutan pertama tadi saat masih panas ke dalam larutan sabun dengan suhu 50 derja celcius lalu di homogen kemudian diamkan hingga 40 derja celcius bakteri asam laktat dari kultur kaldu dimasukkan ke dalam larutan sabun bakteri lactobacillus brevis nah kemudian dimasukkan ke dalam formulasi sabun yang homogen sabun yang telah ditambahkan LAB tadi dituangkan ke dalam cetakan sabun akan mengeras dan dibiarkan pada suhu kamar lalu dilakukan pengamatan sesuai dengan variabel yang diamati selanjutnya nah yang kedua yaitu tes koloni bakteri asam laktat nah buat media agar MRS dengan cara melarutkan 0,93 gram MRS dalam akuades cukupnya lalu homogenkan dengan bantuan magnetik tirer pada suhu 100 derja celcius nah alat dan bahan disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121 derja celcius lalu setelah di autoclave ditunggu agak dingin kurang lebih 55 derja celcius lalu dituangkan MRS ke masing-masing cawan petri sebanyak lebih kurang 8 mili nah sabun padat minyak serai yang telah ditambahkan BAL diambil menggunakan sendok steril sebanyak 1 gram kemudian dilarutkan dalam tabung reaksi yang berisi 9 mili larutan merge MRS broad kemudian di vortex hingga homogen dapatkan pengenceran 10 pangkat min 1 nah kemudian dilakukan pengenceran bertingkat nah kemudian pengenceran untuk 10 min 7 diambil 100 mikroliter untuk dioleskan pada cawan petri yang berisi media MRS nah kemudian diratakan nah ini dilakukan dalam aliran laminar dan di belakang bunsen nah inokulum disimpan di dalam ruangan anaerobik dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30 terjak celsius setelah 48 jam lalu hitung jumlah koloni yang tumbuh BAL menggunakan koloni Quebec hasil perhitungan koloni LAB lalu dikalikan dengan 10 lanjutnya yang ketiga yaitu kandungan kelembaban nah cawan petri dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 terjak celsius selama 30 menit didapatkan W0 nah sambil ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan petri kering nah ini itu W1 setelah itu dipanaskan selama 1 jam dalam oven pada suhu 105 derjak celsius selalu didinginkan dalam desikator sampai suhunya suhu sampai pada suhu kamar lalu ditimbang ini W2 nah yang keempat untuk pengujian kekuatan busa nah metode pengujian daya busa ini yaitu dengan memipet 1 mili sampel sabun padat dan dilarutkan dalam 9 mili akuades lalu campurkan sampel sabun dan akuades dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan timbangan takat untuk memudahkan pengukuran busa yang terbentuk nantinya nah pengadukan dilakukan dengan bantuan alat vortex selama 2 menit nah busa yang terbentuk lalu diamati diukur dan dicatat ketinggian busa yang terbentuk nah tinggi busa diukur lagi setelah 1 jam 1 jam berikutnya baiklah sekian penjelasan dari saya apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya izin bertanya ke kelompok penyaji silahkan Nadia Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh saya Surina Nadia Putri 6801117 izin bertanya kepada kelompok penyaji jadi dari jurnal ditambahin golongan BAL pada sabun untuk dapat mengambat pertumbuhan bakterinya apakah penambahan golongan BAL ini harus dilakukan dan jika tidak dilakukan apakah akan mengganggu hasil akhir penelitian lalu apakah ada penambahan lain selain golongan BAL ini untuk menghambat pertumbuhan bakterinya terima kasih baik pertanyaan dari Nadia kami simpan dulu nanti akan dijawab di akhir baiklah untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanto kepada Yanto dipersilakan baik terima kasih kepada Cindy yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami yang sebelumnya disini saya akan melanjutkan hasil mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kita masuk ke cara melakukan uji aktivitas antimikroba nah kalau saya bacakan semua ini kan panjang ya jadi bentuk rincian pengenjaannya tahapan pengenjaannya itu teman-teman bisa baca sendiri di slide ini tapi saya akan menyampaikan menekankan kalau cara yang dipakai oleh peneliti di journal ini dia pertama-tama itu dilarutkannya dulu bakteri patogennya yaitu ada dua ada S. Aureus sama E. coli itu dilarutkan dulu dan dilarutkan dulu dalam medianya yaitu ada MHA sudah dilarutkan dipadatkan nanti berarti hasilnya nanti dalam calon P3 yang sudah ada media dalam media itu sudah ada bakteri patogennya kemudian baru di akhirnya itu kita buat sumuran yang kecil pakai alat pakai alat yang namanya code borer ini itu sumurannya enggak terlalu dalam itu nanti kecil saja nanti dari hasil dari supernatan yang ditulai dari sabun padat ini nanti akan ditempatkan pada sumuran yang sudah kita buat nanti kalau misalnya ternyata BAA yang kita gunakan itu memiliki aktivitas antimikro bahkan nanti akan terbentuk zona bening nah zona bening itulah nanti yang kita tentukan seberapa besar pakai jangka sorong semakin besar maka aktivitas antimikromaya itu makin baik nanti di hasilnya akan ditunjukkan silahkan dilanjutkan lanjut oke tadi tadi sudah saya ceritakan tentang uji aktivitas antimikrobaya nah disini ada hasil tapi ini hasil total LAB dalam sabun padat dengan probiotiknya itu maksudnya itu jumlah koloninya nah kenapa kita perlu menentukan jumlah koloni tersebut karena suatu bakteri itu dia memerlukan jumlah tertentu supaya dia menjadi probiotik bisa menghasilkan aktivitas tersebut nah dari tabel dilihat kalau sampel A itu kan dia gak ada pakai BAL tadi ya dia 0 mili gak ada BAL sama sekali makanya jumlah koloninya itu gak ada sedangkan yang B ini dia cuma makanya 2 mili jumlah koloni yang terbaca itu ada 152 x 10 bangkat 7 sedangkan yang C ini dia 4 mili 4 mili bakteri AL ini asam laktan itu ya sama juga hasil jumlah koloninya yaitu 152 x 10 bangkat 7 nah kemudian yang D yang D yang formulasi D ini dia ada 6 mili 6 mili BAL jumlah koloni yang terbentuk itu 205 x 10 bangkat 7 kemudian yang E yaitu BAL nya itu 8 mili jumlah koloninya itu 226 x 10 bangkat 7 silahkan silahkan lanjut lagi nanti mana yang baik itu saya simpulkan di akhir kemudian untuk nilai pH sabun padan dengan probiotik itu sudah ada BAL nya itu menurut Karen Actel ini pH sabun yang baik itu diantara 9 sampai 11 untuk variasi formulasinya itu ada ABCDE sama tadi yang 0 2 mili 4 mili 6 mili sampai 8 mili itu ternyata didapat pH sebagai berikut seperti yang ada di tabel untuk mana yang baik nanti kalau sekilas kita lihat yang masuk kategori yang baik itu ada D sama E tapi nanti kita tentukan mana yang lebih baik silahkan lanjut kemudian ada kandungan air sabun padat yaitu sama juga formulasinya ada ABCD ABCDE ini kandungan air ini sebetulnya berpengaruh pada sediaan sabun yang kita mau ini kan kita membuat sabun padat berarti seharusnya kandungan airnya itu maksimal 15% jika lebih 15% maka sabun yang kita buat itu nanti akan lebih lembek dan mudah terkikis misalnya kita pakai ini mudah menyusut cepat habis setelah kalau sekirah kita lihat sampel yang bagus itu ada formula A formula B sama formula C formula D sama E itu tidak masuk rank tapi nanti simpulan nanti itu agak sedikit berbeda dari hasil hasil tabel kita lihat nanti ok silahkan aja lagi nah untuk daya busa sabun padat itu daya busanya itu ada 3 untuk untuk formula untuk formula A itu ada 3,03 untuk yang B itu 3,1 untuk C 3,3 untuk D 3,93 dan untuk E itu 4,15 dari nilai tersebut kita bisa menyimpulkan kalau misalnya nilainya 1 itu tidak berbusa kalau misalnya 2 itu nilainya kurang berbusa kalau 3 itu cukup berbusa kalau 4 itu berbusa dan 5 itu berbusa sekali itu nilai nilai daya busa kemudian ini itu belum oke perlu saya sampaikan juga kalau daya busa sabun ini dipengaruhi oleh pH karena daya busa ini dia akan busa ini terbentuk lebih stabil jika pH sabun itu semakin mendekati pH netral artinya pH sabun itu tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah berarti dekat 7 berarti kalau semakin tinggi dia semakin tinggi pH maka daya busanya itu akan semakin rendah sedangkan kalau misalnya semakin mendekati 7 berarti daya busanya itu semakin besar saya akan lanjut lagi oke ini untuk aktivitas antibakteri sabun seperti cara kerja yang tadi itu ada formula A, B, C, D, E ini coba saudara hubungkan dengan pelakuan yang berbeda yaitu ada formula A tadi yang sudah saya sampaikan 0 mili B, A, L berarti tidak ada bakterinya sama sekali terus untuk yang B ini dia ada bakteri cuma 2 mili saja yang C 4 mili saja D 6 mili saja dan E 8 mili nah kalau dari tabel ini kita lihat zona hambatnya itu dia berbanding lurus dengan konsentrasi konsentrasi B, A, L yang kita komulasikan semakin tinggi maka zona hambatnya itu semakin besar juga cuma nanti ini sudah sampai akhir ini dari jurnal mengatakan kalau formulasi B itu yang paling bagus walaupun zona hambatnya itu cuma 8,58 untuk Aureus dan untuk Ecoli itu cuma 3,53 mungkin dari penelitinya itu dia mengambil simpulannya dari kepadatan sabun kepadatan sabun itu berhubungan dengan keadaan air tadi untuk formulasi D itu lebih sedikit 16,4 tadi padahal dia tidak masuk 15 mungkin saja dari keadaan fisiknya peneliti menilai lebih bagus formula D walaupun dia melebihi 15% tadi sedangkan untuk PH itu masuk rank untuk yang formulasi D itu 9,75 itu masuk rank kemudian untuk koloni tadi dia 205 saya juga sudah mencoba menggali literatur kira-kira koloni BAL untuk dikatakan probiotik itu harus berapa nilai itu kemarin saya dapatnya itu sekitaran 200 kali 10 mangkat 7 jadi sudah mendekati nilai probiotik maka disimpulkan dari jumlah ini formulasi D adalah formulasi yang lebih baik diantara formulasi yang lainnya dari sini mungkin kawan-kawan ada yang ingin bertanya dipersilakan izin bertanya Yanto ya silakan baik ini terkait PH nah kan tadi ada sampel ABCD dan kemudian disebutkan juga PH yang baik bagi sabun itu kan kisaran 9 sampai 11 kan nah bagaimana untuk sampel A yang PH nya itu lebih dari 11 apakah itu masih bisa dikatakan baik atau tidak nah kemudian apakah dari sampel tersebut PH ini berpengaruh besar terhadap sabun pada probiotik terima kasih oke saya mau memperjelas sedikit ya ini terkait yang tadi yang terakhir itu aku tahu menanyakan apakah mempengaruhi hasil hasil apa tadi Puto ini apakah ada pengaruh tidak PH terhadap pada sabun probiotik oke oke nanti di akhir presentasi akan saya jawab ya terima kasih kemudian untuk present selanjutnya saya persilahkan baiklah terima kasih sebelumnya kepada Yanto selanjutnya kita akan bahas tentang personal care bahan alam kelautan sebagai sumber zat aktif selanjutnya berikut terlampir jurnal yang kami gunakan yang berjudul yaitu formulasi dan evaluasi mutu fisik sabun dari ekstrak rumput laut merah selanjutnya jadi bentuk bahan aktif yang kami gunakan yaitu adalah ekstrak rumput laut merah yang memiliki peran yaitu sebagai antibakteri sedangkan bentuk sediaan yang digunakan pada formulasi ini yaitu sabun keras karena sabun dibuat dengan menggunakan NaOH apabila menggunakan KOH baru dikenal dengan sabun lunak selanjutnya kemudian yaitu metode pembuatan jadi rumput laut merah diekstraksi dengan maserasi dengan menggunakan metanol kemudian dilakukan identifikasi fitokimia yang dilakukan terhadap ekstrak kental metanol selanjutnya ekstrak kental yang didapat kemudian diformulasi menjadi sedian sabun dengan konsentrasi yang berbeda yaitu konsentrasi 5% dan konsentrasi 10% bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan formulasi sabun ini adalah NaOH asam stearat gliserine minyak kelapa aquades dan etanol sedian sabun ini dibuat menjadi 2 konsentrasi yaitu 5% dan 10% kemudian masing-masing dievaluasi mutu fisiknya selanjutnya berikut hasil penelitiannya yaitu dari 100 gram serbuk rumpu laut yang merah yang didapatkan didapatkan yaitu bobot ekstrak 2,74 gram ekstrak yang telah didapatkan kemudian dilakukan uji fitokimia dan menunjukkan positif mengandung saponin dan tanin ekstrak yang diformulasi kemudian dibuat menjadi 2 formulasi yaitu formula 1 dengan konsentrasi 5% dan formula 2 dengan konsentrasi 10% selanjutnya kemudian hasil organoleptis berdasarkan pemeriksaan organoleptis pada sediaan sabun ekstrak rumpu laut merah ini pada formulasi 1 dan formulasi 2 tidak ada perbedaan pada bagian bentuk sesama menghasilkan bentuk oval pada warnanya sama-sama formula 1 dan formula 2 menghasilkan warna hijau bening formulasi 2 juga menghasilkan hijau bening formulasi 1 juga menghasilkan bau yang segar sama juga formulasi 2 juga menghasilkan bau yang segar selanjutnya kemudian selanjutnya dilakukan pengujian pH seperti yang kita ketahui pH normal kulit yaitu 4,5 sampai 7 berdasarkan hasil pemeriksaan uji pH sabun ekstrak rumput laut merah ini didapatkan formulasi 1 rata-rata pH 6,8 dan formulasi 2 rata-rata pH adalah 7,03 berarti didapatkan bahwa pH formulasi 1 dan 2 ini memenuhi syarat normal pH kulit yaitu 4,5 sampai 7 kemudian dilakukan juga pengujian pH dengan dua konsentrasi ekstrak yang berbeda dianalisa dengan menggunakan uji t-test yang menunjukkan nilai SIG-nya adalah 0,637 hasil di atas menunjukkan nilai P-nya itu lebih dari 0,05 maka uji normalitas menunjukkan data normal kemudian pada data tes Levins menunjukkan nilai P-nya lebih dari 0,05 yaitu 0,317 maka data di atas dinyatakan homogen selanjutnya kemudian juga dilakukan pengujian tinggi busa pada formulasi 1 didapatkan rata-ratanya adalah 8 sedangkan formula 2 didapatkan rata-ratanya adalah 7,5 pengujian tinggi busa ini dilakukan untuk mengetahui kemampuannya untuk membersihkan berkata-ratanya dikata-ratanya Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. 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 Putri Wandala, NIM 1801-059 izin bertanya kepada Mupiah Resetiani disini kan tadi topik yang membahas pasta gigi itu kan ada dua cuman bahan aktifnya beda, yang satu dari bahan alam, yang satu dari mineral ini, nah di evaluasinya itu kan berbeda ya, disini pada evaluasi sediaan pasta gigi dari cangkang keong sawah ini tidak ada dilakukan uji, tahapan uji antibakterinya yang ingin saya tanyakan, kenapa tahapan uji tersebut tidak dilakukan evaluasinya sedangkan kan yang kita tahu pasta gigi itu kita gunakan untuk membersihkan gigi dari bakteri, terima kasih baik, terima kasih kepada Merika, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Safira kepada Anissa Safira dipersilakan baik, terima kasih kepada moderator selanjutnya saya akan membahas mengenai personal care dari Minya Asiri sebagai sumber dan aktifnya next berikut jurnal yang kami ambil untuk bahan presentasi kami next selanjutnya saya akan bahas mengenai bentuk bahan aktif dan pengusulan bentuk sediaan untuk bahan aktif yang digunakan disini yaitu berupa Minya Asiri yang diperoleh dari Kemangi untuk pengusulan bentuk sediaannya akan dibuat menjadi sabun cair dalam bentuk emosi minyak dalam air untuk alat bahan alat dan bahannya terlampir next berikut prosedur pembuatannya nah untuk tahap kerjanya tahap kerja yang pertama dilakukan yaitu uji aktivitas antibakteri dari Minya Asiri Daun Kemangi tahapan kerja yang kedua yaitu formulasi sediaan sabun cair antibakteri yang tahapan yang ketiga yaitu uji aktivitas antibakteri sabun cair minyak asiri dari Daun Kemangi tahapan yang keempat yaitu evaluasi mutusidiaannya dan yang terakhir yaitu analisa data next berikut tabel formula untuk sabun cair disini dipakai empat formula dengan perbandingan zat aktifnya satu dua tiga dan empat next nah untuk cara pengerjaan dari uji aktivitas antibakterinya pertama dilakukan dengan cara membuat suspensi bakterinya lalu dimasukkan medium dalam cawan petri dan dibiarkan memadat kemudian dibuat lubang lubang sumuran untuk memasukkan minyak siriknya diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 dan diukur diameter zona hambat yang terbentuk selanjutnya formulasi sedian sabun cairnya pertama dibuat fase minyak yaitu melarutkan asam stearat minyak jarak dan cocoamidea dengan cara dipanaskan lalu yang kedua dibuat fase air yaitu melarutkan kalium hidroksida sodium lorizofat dan asam sitrat dengan cara pemanasan selanjutnya dicampurkan fase minyak minyak asiri dan fase air itu dengan cara dimixer setelah dicampur dimasukkan keglycerin sampai terbentuk emosi yang keempat yaitu formulasi sediaan sabun cair antibakteri prosedurnya sama seperti pengujian aktivitas antibakteri dari minyak asirinya next selanjutnya untuk cara pengenjian evaluasi mutu sediaan sabun cair itu evaluasi sediaan ini meliputi pengukuran fiskositas pengujian pH daya sebar dan homogenitas sediaan pengukuran dilakukan pada hari di hari pertama hari ke-7 hari ke-14 hari ke-21 dan hari ke-28 selanjutnya analisa data nah data yang diperoleh di analisi secara statistik menggunakan one way ANOVA untuk zona hambat dan untuk fiskositas pH dan lain lain selanjutnya Selanjutnya kita bahas mengenai hasil dari semua uji. Pertama ada uji daya sebar. Analisis terhadap daya sebar sediaan menunjukkan adanya perbedaan selama 28 hari. Hal tersebut menandakan ketidakstabilan sediaan selama masa penyimpanan. Selanjutnya uji PH, sediaan sabun cair menunjukkan adanya perbedaan selama masa penyimpanan. Data yang diperoleh naik turun dan yang berarti menandakan di PH sediaan selama 28 hari. Selanjutnya uji antibakteri tidak memenuhi parameter stabilitas sediaan selama penyimpanan 28 hari. Selanjutnya uji fiskositas. Nilai fiskositas menunjukkan adanya selama penyimpanan di 28 hari tersebut. Dengan demikian sabun cair antibakteri minyak acerik ini Dari hasil pengujian, sekian presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin mendanyakan? Kejian pertanyaan kelompok penyaji. Baiklah, ini kan personal call dari minyak aksiri. Jadi di sini disebutkan pada evaluasi mutus sediaan sabun cair, disebutkan pengukuran fiskositas, PH, daya sebar, dan homogenitas sediaan dilakukan pada hari ke-0, 7, ke-14, ke-21, dan ke-28. Kenapa dilakukan pada hari tersebut? Kenapa tidak dilakukan dalam dua minggu sekali? Apakah ada perbedaan di antara mereka? Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bulya Nisa dan kepada teman-teman yang sudah presentasi. Nah, untuk selanjutnya itu ada sesi menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu dari tadi mengenai personal care dari tumbuhan dari Rizki Ariskan Ingkis. Pertanyaannya, pada maserasi digunakan pelarut etanol 70%. Kenapa digunakan konsentrasi etanol 70%? Kenapa tidak digunakan konsentrasi 96% seperti pelarut yang digunakan untuk mengencarkan ekstrak? Benar, Nisi? Baik, jadi pada maserasi ini digunakan pelarut etanol 70% karena pelarut etanol 70% itu pelarutnya lebih polar dari etanol 96%. Sehingga, senyawa yang ingin dicari pada kandungan daun sukun itu lebih banyak larut dalam etanol. Senyawa yang ingin dicari itu adalah senyawa flavonoid. Nah, perbedaan konsentrasi pelarut etanol itu berpengaruh terhadap tingkat polaritas sesuatu pelarut. Polaritas etanol akan semakin meningkat seiring dengan penurunan konsentrasinya dalam air. Nah, penggunaan konsentrasi etanol yang lebih tinggi hingga 90% akan mengakibatkan total flavonoid ekstrak yang terdapat dalam daun sukun tadi mengalami penurunan. Sehingga, dinilai kurang efektif untuk melarutkan senyawa flavonoid dengan bobot molekul yang rendah. Bagaimana saudari Rizki? Apakah jawabannya bisa diperima? Baik, terima kasih kira dapat diperima jawabannya. Baik, terima kasih saudari Rizki. Nah, untuk pertanyaan, untuk jawaban pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Zahra. Kepada Putri Zahra, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adina Putri Zahra, yang mana pertanyaannya apakah boleh jika sedang berjerawat memakai masker fill-off? Karena kan komposisinya juga dari madu, yang mana madu itu bagus untuk wajah yang berjerawat. Apakah tetap aman digunakan atau bagaimana? Apakah benar ternyata seperti itu, Adina? Iya, benar penyaji. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab. Nah, menurut saya sebaiknya ketika kita sedang berjerawat, apalagi jerawatnya sedang meradang, sebaiknya kita jangan menggunakan masker fill-off ini terlebih dahulu, karena itu bisa memperparah dari peradangan jerawat kita tersebut. Jadi, sebaiknya kita gunakan dulu obat jerawatnya untuk meradakan peradangan tersebut. Seperti yang kita tahu kan, ketika kita menggunakan masker fill-off itu, lapisan kulit teratas itu biasanya akan ikut terangkat dengan begitu, lapisan kulit mati akan terangkat deba, sehingga digantikan dengan kulit yang lebih mudah dan mencegah sumbatan pada pori yang akan membentuk, membentuk, itu kan masker fill-off itu biasanya digunakan untuk komedo, yang mana itu akan menghilangkan komedo di wajah kita. Nah, memang madu tersebut bagus untuk jerawat, tetapi sebaiknya jangan dengan menggunakan masker fill-off, misalnya gunakan saja madu asli, yaitu oleskan madu di muka kita, habis itu baru dicuci dengan air hangat, seperti itu. Apakah jawabannya dapat diterima, Dinda? Baik, terima kasih penyaji. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada Anda. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Sindi Fatika Sarif. Pada Sindi, dipersilahkan. Baiklah, disini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Surya Nelly Nadia Putri. Yang bunyi pertanyaannya, diselit disebutkan penambahan Weisela paramen centeroides golongan BAL pada sabun dapat menghambat pertumbuhan E. coli. Nah, apakah penambahan Weisela tersebut harus dilakukan? Jika tidak, apakah mengganggu hasil penelitiannya? Lalu, apakah ada penambahan lain untuk menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus? Baiklah, nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah penambahan Weisela paramen centeroides ini harus dilakukan? Jawabannya tidak harus. Boleh probiotik lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika tidak, apakah mengganggu hasil penelitiannya? Nah, Weisela tersebut hanya mempengaruhi hasil uji antibakterinya saja. Lalu, apakah ada penambahan lain untuk menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus? Jawabannya ada. Boleh probiotik lain dan bahan alam yang bersifat antibakteri juga. Nah, probiotik lain yang mungkin digunakan seperti pada tahun 2018 oleh 5 mahasiswa UGM merintis bisnis sabun kecantikan, yakni sabun kefir yang dinamakan safir, dengan memanfaatkan probiotik untuk merawat kulit kering dan sensitif. Nah, probiotik yang digunakan adalah Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, dan Bifidobacterium bifidum. Nah, sedangkan yang berasal dari bahan alam, seperti yang sudah saya baca pada jurnal-jurnal, yang terbukti dapat menghambat bakteri S. aureus, yaitu ada yang menggunakan fraksi daun tebu, fraksi ekstrak etanol daun trembesif, dan ekstrak daun kirinyu, dan masih banyak bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk menghambat bakteri S. aureus tersebut. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti, Nadia? Terima kasih, Cindy. Jawabannya dapat dimengerti. Sama-sama, selanjutnya saya kembalikan kepada Maria Ratak. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Yanto. Pak Yanto, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Madia Ratak, atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri Aulia, atau disingkat dengan Putau ya. Oke. Pertanyaannya itu tadi terkait formulasi A, apakah pH-nya itu tergolong bagus? Baik, menurut data tadi ya, pH-nya itu kisaran 12,5 itu sudah melebihi batas maksimal pH sabun batang. Jadi itu tidak bisa kita gunakan lagi. Misalnya kalau masih kita pakai pada pH 12,5 itu nanti kulit kita bisa mengalami bersisik. Nah, nanti kalau kita pakai nanti bersisik. Ditambah lagi nanti bisa menumbuhkan bakteri-bakteri yang tertentu yang memang kondisi kondisi hidupnya itu di pH basah. Itu yang pertama. Kemudian Putau kembali bertanya lagi. Apakah ada hubungannya pH dengan kandungan air? Oke. Di sini kalau dilihat dari data kadang air ini sebetulnya tidak ada sangkopatnya dengan pH ya. Kadang air ini mungkin bisa berbeda-beda karena kan pada proses pembuatan sabun itu kan kita ada proses pengeringan atau pemadatan. Nah, mungkin di saat itulah kandungan airnya itu bisa berubah-berubah atau tidak sama ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apakah dari sampel tersebut pH pH ya. pH mempengaruhi berpengaruh terhadap sabun pada probiotik. Oke. Untuk aktivitasnya itu tidak dipengaruhi pH ya. Namun keberadaan probiotik yaitu yang kita gunakan basilus brevis itu ya. Keberadaannya itu seberapa banyak koloninya itu mungkin mempengaruhi pH sediaan sabun. Karena BAL ini kan nanti dia akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat inilah yang nanti bisa mempengaruhi nilai pH sabun ya. Kalau data kan kita lihat semakin banyak BAL-nya maka pH-nya itu semakin kecil. berarti dari 0 mili itu 12,5 sampai 8 mili itu 9,75. Nah, tapi aktivitasnya itu tidak dipengaruhi oleh pH ya. Oke. Dari jawabannya saya sampaikan apakah Putri Aldia bisa menerimanya atau masih ada tanggapan lainnya. Baik, Ianto terima kasih atas jawabannya dapat dimengerti. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Vinola Legista. Kepada Vinola dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Ulandari yaitu pertanyaannya pada personal care kelautan tadi rumpu laut digunakan karena sebagai antibakteri. Senyawa apakah yang terkandung pada rumpu laut sehingga rumpu laut ini dijadikan sabun sebagai antibakteri. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu pada pengujian tinggi busa formulasi satu dan formulasi kedua hanya dilampirkan rata-rata tinggi busanya tidak dilampirkan syarat normal tinggi busa itu berapa dan apakah pada formulasi satu dan dua itu termasuk rang tinggi busa yang normal. Baiklah, kita jawab pertanyaan pertama dulu senyawa apa yang terkandung pada rumpu laut sehingga dia bisa memiliki aktivitas antibakteri. Jadi, di dalam rumpu laut ini mengandung senyawa alginat. Senyawa alginat ini memiliki gugus-gugus aktif yang bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, rumpu laut ini dapat berfungsi sebagai antibakteri karena mengandung senyawa alginat. Kemudian, soal yang kedua, berapakah rang tinggi busa yang normal jadi pada tinggi busa ini tidak memiliki rangnya karena tinggi busa ini tidak ada batas minimum dan batas maksimumnya. Tinggi busa ini tidak juga melentukan kebersihannya. Misalnya, tinggi busanya sedikit dan yang besar itu tidak mempengaruhi kebersihan sabunnya. Jadi, tinggi busa ini hanya untuk memenuhi kriteria estetika karena kan biasanya konsumen kalau busanya lebih banyak maka lebih puas gitu. Jadi, pada formulasi ini tidak ada rangnya. bagaimana Widya? Apakah sudah mengerti? Baik, Vinola. Terima kasih. Jawabannya dapat diterima. Oke, baiklah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk jawaban pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara Setiani. Kepada Mutiara, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Amerika. Di mana pertanyaannya itu pada evaluasi pasta gigi mineral tidak terdapat evaluasi antibakteri. Kenapa tidak ada dilakukan uji tersebut? Sedangkan pasta gigi kan digunakan sebagai pembersih gigi dari bakteri. Nah, pada jurnal yang kami bahas itu lebih fokus pada cangkang keong emas pada cangkang keong sawah yang digunakan sebagai bahan abrasif yang digunakan yaitu kalsium karbonat atau CaCO3-nya yang dari cangkang keong sawah di mana bahan abrasif itu digunakan untuk membersihkan dan memoles permukaan gigi tanpa merusak email dan mencegah akumulasi stain. Jadi, pada penelitian jurnal ini difokuskan pada pembuatan pasta gigi yang menggunakan bahan abrasifnya. fungsi dari pasta gigi ini untuk menjaga kebersihan memang benar dan untuk uji antibakterinya belum ada dilakukan. Jadi, disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan uji antibakterinya. Sekian dari jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk jawaban pertanyaan yang terakhir akan ditampaikan oleh Anissa Shafira. Kepada Anissa Shafira dipersilakan. Baik. Saya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dui yang mana pertanyaannya pada uji evaluasi sediaan kenapa dilakukan tiap kelang 7 hari? Kenapa tidak kelang 2 minggu saja? Nah, untuk jawabannya di uji mutu sediaan ini dilakukan tiap 7 hari karena biasanya perubahan pada sediaan farmasi yang tidak stabil itu terlihat secara signifikan jika diamati kelang 7 hari. Nah, sebenarnya bisa saja dilakukan kelang 2 minggu. Tapi, pada penelitian di jurnal ini di hari ke-7 itu saja sudah terlihat jelas bahwa sediaan tersebut tidak stabil. Dan juga bisa saja dilakukan uji mutu sediaan tiap 2 atau 3 hari. tetapi perubahan pH daya sebar dan homogenitas sediaan tersebut kurang terlihat jelas perbedaannya. Jadi, agar lebih jelas terlihat perubahannya itu maka diamati kelang 7 hari agar bisa dibandingkan juga dengan stabilitas sediaan di hari ke-7, 14, 18, dan seterusnya. Sekian dari jawaban saya. Apakah Dwi bisa menerima jawaban dari saya? Iya, bisa. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah presentasi dan jawaban pertanyaan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabilahitofik wadidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.